bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirrahmanirrahim ahlan wasahlan ahlan ahlan bi sabahul khair sabahul nur kaifahalukum alhamdulillah alhamdulillah bilkhair alhamdulillah semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat baik sebelum kita memasuki pelajaran hari ini marilah kita tadahkan tangannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita meminta semoga apa yang kita pelajari mendapatkan ilmu yang bermanfaat juga kita terhidar dari segala macam mara bahaya kita tadahkan tangannya kita mulai dari surah al-fatihah a'udhu billahi minash shaytanirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim ghairil maghbubi alayhim waladdalin amin bismillahirrahmanirrahim kita lanjutkan pendidikan bahasa arab kelas 2 isda'ala muhammadiyyah ad-darsurrabi'ah pelajaran keempat musallal madrasah musallal madrasah musallal sekolah baik kita lanjutkan nah kita ulangi dulu mengenai kosa kata yang telah kita pelajari musallal 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 artinya musall musallal kemudian ada anak laki-laki yang sedang memandangkan azan azanun azanun muazzinun 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 azan dan orang yang memandangkan azan disebut muazzin kalau kalimat kalau kalimat allahu akbar allahu akbar hingga la ilaha illallah itu namanya azan suara yang kita dengar namanya azan kalau yang memandangkannya namanya muazzin muazzin oke lanjutkan nah sebelah kanan makmumun 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 artinya makmum makmum nah kemudian yang sebelahnya imamun 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 artinya imam nah makmum itu di belakang imam imam yang memimpin solat dan selanjutnya nah ini hayyan alhabu ilal musalla hayyan alhabu ilal musalla hayyan alhabu ilal musalla ayo kita pergi ke musalla sebelahnya wudu'un 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 artinya berwudu hayyan atawato hayyan atawato hayyan atawato artinya ayo kita berwudu'un selanjutnya hayyan usalli jama'atan hayyan usalli jama'atan hayyan usalli jama'atan ayo kita solat berjama'ah kemudian pada kali ini kita akan masuk Kepembahasan Al-Hewar Al-Hewar ada pada halaman 58 Al-Hewar Artinya percakapan Disini ada Dua percakapan atau dua orang Yang sedang bercakap-cakap, dua anak yang sedang bercakap Pertama Dia bilang, Aina Ahmad Aina Ahmad Aina Ahmad Dimana Ahmad Kamu melihat Ahmad gak nih Dimana ya si Ahmad Kemudian dibilang Dia dimusola Oh ternyata Temannya yang nyari Ahmad itu Ternyata si Ahmadnya dimusola Ahmad mana ya Dia dimusola Si Ahmadnya sedang Berada dimusola Kemudian dilanjutkan Isma'il Adhan Isma'il Adhan Isma'il Adhan Dengarkan Adhan Coba dengarkan suara Adhan itu Tuh ada suara Adhan berkumandang Kata temannya Hada sawtu Ahmad Hada sawtu Ahmad Ini suaranya si Ahmad Nah dengarkan Coba dengarkan suara Adhan Oh ternyata ini suara si Ahmad Oh iya suara si Ahmad Kemudian lanjutnya Ada percakapan antara laki-laki dan perempuan Ternyata si Ahmad Ternyata si Ahmad Ternyata si Ahmad Lihat itu Ahmad Nah itu Ahmad Naam Hwa muazzin Naam Hwa muazzin Betul Si Ahmad itu Dia muazzin Nah muazzin Orang yang memandangkan Adhan Nah lihat tuh si Ahmad Oh Iya betul itu si Ahmad Dia muazzin Dia memandangkan Adhan Dan selanjutnya Hayya nalhabu ilal musalla Ayo kita pergi ke musalla Kata temannya Tayyib Hayya binan alhabu ma'an Baiklah Ayo kita pergi sama-sama Sama-sama Selanjutnya Hayya natawaddau thummanusalli Hayya natawaddau thummanusalli Ayo kita berudu Kemudian kita sholat Kata Hayya temannya Kemudian lanjut Naam hayya nusalli jama'atan Ayo betul Ayo kita sholat berjama'ah Selanjutnya Bentar Ya selanjutnya Nah disini Ustaz sekalian Bikinkan video untuk Latihannya ya Disini kalian menjawab Titik-titik Nah Temannya bertanya Aina Ahmad Huwafi Titik-titik-titik Nah disitu ada gambar Apa tuh Tempat ibadahnya Orang Islam Dalam pembahasan ini adalah Nah itu dia jawabannya Kalian pasti sudah tahu Itu jawabannya Silahkan nanti langsung Ditulis Di sebelahnya Berbahasa Arab Tulisan Tulisan Arab Bukan nama orang Tapi dia menanyakan Imam Nah huwafi Titik-titik Dia di Nah dimana tuh Sama jawabannya Seperti Seperti tadi Yang kedua Yang selanjutnya Mada yaf'alu Hilman Mada yaf'alu Hilman Apa yang Hilman lakuh Lakukan Hua Titik-titik Titik Dia sedang Nah Itu gambar apa tuh Sedang berwudu Nah berwudu Kemudian selanjutnya Mada yaf'alu Imran Mada yaf'alu Imran Apa yang Imran lakukan Hua Titik-titik Nah dia Sedang Apa tuh Nah kalian Amati gambar Gambarnya Kemudian selanjutnya Aynal Mudaris Aynal Mudaris Dimana Bapak guru Itu dimana Kemudian Yang perempuan Bilang Hua V Titik-titik Biasanya Guru Di Dimana Di kelas Hua Video Di dalam Kelas-kelas Bahasa Arabnya Nah kalian tulis Tuliskan disitu Baiklah Alhamdulillah Kita sudah mencapai Akhir Dari pertemuan kita Kali ini Sebelum kita Akhiri Marilah kita Tadahkan tangannya Kembali Untuk berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Doa Kafartul Majlis Semoga Ilmu yang kita Pelajari Bermanfaat Bismillahirrahmanirrahim Subhanakallahumma Bihamdik Ashhadu Alla Ilaha Illaha Astagfiruka Wa Atubu Ilaik Walhamdulillahirrahmanirrahim Tetap semangat Belajarnya Di rumah Hati-hati juga Jaga kesehatan Tetap Pakai masker Ketika Bersosial Dengan Masyarakat Maupun teman Jangan lupa Tugasnya Dikerjakan Titik-titik itu Langsung Dijawab Dengan Bahasa Arabnya Tanpa Menerjemahkan Latihannya Tidak perlu Diterjemahkan Untuk tugas Akan lebih lengkapnya Di Google Classroom Terima kasih banyak Atas segala perhatian Tetap semangat Setahkiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh